Intro 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 Halo guys Jumpa lagi bersama saya Di channel Of your pride Di channel Profesor Utodidak Go Jangan lupa like Comment dan Subscribe Oke Siapkan Stop kontak Satu lubang Saja Biar gampang Terus Siapkan NTC Yang Hambatannya 15 Ohm Terus Terus siapkan kabel jemberan Sekitar 5 cm Dan Terakhir Siapkan kabel coloan listrik Seperti ini Kalau beli di toko Cuma 10 ribu saja Ya caranya begini guys Kita buka dulu Stop kontaknya Kali ini saya Buat Video Untuk Memenuhi Permintaan Subscriber saya Yang Minta Dibuatkan Video Penguat daya Nah Jadi ini Penguat daya guys Saya Akan Apa Membuat Penguat daya Sekala kecil guys Jadi Simak Videonya ya Ini kupas dulu kabelnya Kabel Yang Menuju Coloan listrik Fungsinya apa Penguat listrik ini guys Fungsinya Agar Meteran listrik Tidak ngetrip Saat pertama Alat Elektronika Dinyalakan Oke Seperti ini guys Caranya Saya Coba Dekatkan ya Videonya Jadi Intinya Seperti Saklar Kalau Cara nyambungnya ya Satu sisi kabel saja Yang di Lewati Untuk Satu sisi kabelnya Langsung Menuju Ke Terminal Stop kontak Saya Soder Karena Kalau Dipelintir saja Nanti Takut Lepas Jadi Saya Soder Biar Kuat ya Guys Nah Kalau Ada bekas tajam Tinggal ditang saja Agar tajamnya itu Hilang Kemudian Untuk kaki yang satunya Jemperkan Dengan kabel Jemperan Yang kita siapkan 5 cm Ter tadi ya Ini dia kabelnya Kita Beritima Dulu Kemudian Saudarkan Pada kaki Yang satunya Ini Saya Menggunakan PTC Yang Bernilai 15 Ohm Ya Jadi Saat Dingin Saat Bodi NTC Ini dingin Hambatannya 15 Ohm Nanti Kalau sudah panas Bodinya Ini Bodi NTC Ini Itu Tahanannya Menjadi 0 Menjadi Sangat rendah Jadi Kalau sudah panas Ibarat Tidak ada Hambatan Ini guys Nanti Untuk Mengakali Saat Pertama Alat Elektronika Dinyalakan Itu biar Tidak ceklek Apalagi Yang Daya Listriknya 450 Volt Eh sorry 450 Watt Jadi Bisa Diakali Dengan Menggunakan NTC Nah Seperti Ini guys Secara menyambungnya Terus kemudian Diberi isolasi Biar tidak Terjadi Hubung singkat Antara Kaki NTC Satu Dengan Satunya Diberi isolasi Oke Kalau sudah rasa bermanfaat video yang saya buat ini jangan lupa ya di like dan subscribe ya biar biar bermanfaat biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya tekan tombol lonceng ya kemudian kita jepit dulu kabelnya biar tidak Eh Merosot ya Kita kunci dulu kabelnya Kenapa saya menggunakan NTC karena NTC itu kalau sudah panas hambatannya menurun guys Kalau pakai resistor kapur itu kalau panas ya tetap besar hambatannya jadi gini guys cara nyambungnya ya Nah kalau pakai stop kontak kayak gini kan ada space ada ruang untuk menempatkan NTC nya seperti ini guys Ini Kalau kalian ingin niru Nah simak guys videonya guys ya Nirulah ini guys karena ini sangat bermanfaat guys Ini permintaan subscriber saya ini guys Di komentar meminta saya membuat alat penguat listrik ini bisa disebut alat penguat listrik ya Kita tutup dulu guys ya Nah seperti ini sudah jadi guys alat penguat listriknya Kemudian sekarang waktunya Uji coba Oke ini saya siapkan Stop kontak yang dibatasi dengan MCB 2 ampere atau 450 volt Jadi ini asli guys ya Jadi ini asli guys ya Ini masih Masih asli pabrikannya ya Tidak dimodif sama sekali Ini CL2 itu sama dengan 2 ampere guys Jadi dayanya itu 450 volt Nah sekarang saya coba untuk menyalakan mesin gerinda ya Ini gerinda yang wattnya itu dayanya itu 500 watt Jadi otomatis kalau pembatasnya kalau MCB nya itu 450 watt Pastinya tidak akan kuat guys Nah Kita buktikan ya Kalau MCB nya pasti tidak kuat guys Kalau MCB standar ya Nah kita akan coba dulu ya guys Kita nyalakan Ini LED nya Nyala ya Kemudian kita coba Nah langsung nge trip guys MCB nya langsung turun Kita matikan dulu biar tidak Loncat nanti Kerindanya Kemudian kita coba lagi ya Langsung turun MCB nya guys Karena memang dayanya lebih besar dari daya pembatas guys Kita coba sekali lagi ya Nah ternyata tetap langsung nge trip guys Langsung turun MCB nya Nah sekarang Nah sekarang Kita coba pakai alat penguat listrik ini ya guys Apakah Bisa menggunakan ini atau tidak Mari kita coba di colokan tetap nomor 2 ya Agar tidak ada kecurigaan oke Nah sekarang Kita coba ya Ini melewati alat tadi Alat penguat listrik Nah Ini sudah nyala guys Kita matikan Terhenti ya Kita coba lagi Dan nyala guys Tidak nge trip ya Untuk MCB nya Oke mantap bukan Bisa dibuat di rumah ya Kalau kalian Ingin Nggak nge trip ya Saya coba lagi Langsung ya Nggak pakai alat ya Biar Pembuktiannya enak ya Nah langsung nge trip lagi guys Karena Tidak melewati alat penguat listrik Kita coba lagi Langsung nge trip lagi guys Karena memang Pembatasnya Lebih kecil daripada Beban Nah langsung nge trip kan Sekarang kita coba Melewati alat penguat listrik lagi guys Tetap lubang yang nomor 2 ya Biar Sama Seperti tadi Nah kita coba lagi ya Kita nyalakan MCB nya 450 watt Kita nyalakan Bebannya 500 watt Bisa nyalakan Kalau melewati alat Oke Mantap kan Semoga bermanfaat aja guys Semoga berguna Terima kasih guys Kalau Oke Terima kasih Tidak Tidak Tidak